Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di channel dunia servis elektronik di kesempatan kali ini channel dunia servis elektronik mau sedikit berbagi ya berbagi cara servis speaker aktif Cooper ini speaker aktif ini kerusakannya komponen cepat panas dan suaranya kemerotok model spekernya ini 08 ha 150 dari speaker aktif ini powernya adalah 100 watt ya ditambah 50 watt jadi untuk speaker busnya ini 8 inci ini watnya 100 dan untuk trip ke tribelnya atau hacknya ini watnya 50 ya lanjut teman-teman ya sebelum untuk proses perbaikan perbaikan spek aktif ini teman-teman jangan lupa ya untuk like share comment dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik lanjut untuk proses perbaikan baik teman-teman ya ini untuk spekernya ini untuk spekern aktif Cooper modelnya 08 ha 150 spekern aktif ini untuk wattnya ini powernya 100 watt dan 50 watt ya jadi 100 watt untuk spekern low atau 8 inci nya dan untuk 50 wattnya adalah bagian twitternya atau hacknya untuk kontrol panelnya ini spekern aktif Cooper line input mic input dan output bagian mixnya jadi untuk tambahan spekern aktif yang lainnya jadi spekern aktif pop ini mesinnya cepat panas dan suaranya lama kelamaan itu kemerotok ya atau gemuruh atau tidak normal ya teman-teman ya lanjut buka untuk mesinnya ya ini teman-teman ya untuk mesin spekern aktif booper 8 inci modelnya 08 ha 150 ini untuk mesinnya bagian power supply nya ini menggunakan kapasitor elko ini nilainya 6800 mikroparat 50 volt ini ada dua biji ya Hai dan untuk bagian ampli atau power ampli suaranya ini bagian ampli suaranya menggunakan IC TDA 7293 ini ada dua biji Hai jadi power ampli nya ada dua untuk bagian output low dan untuk bagian output Hai ya Hai dan ini ada bagian kontrol ini untuk crossover aktif ya jadi outputnya ada dua output bagian low dan output bagian high jadi ini powernya ada dua dan output untuk crossover aktifnya juga ada dua selanjutnya adalah inputnya ya input kontrol yang tadi ya lain input ini dan make input dan output bagian eh mix ini menggunakan IC ya IC of M TL 072 power ampli ini menggunakan tegangan simetris ya plus min ground ini kapasitornya ada dua biji dan untuk bagian tune kontrolnya ini crossover aktif dan penguat mic dan penguat lain input dan outputnya ini juga tegangannya simetris plus min ground untuk tegangan kontrolnya ini tegangan simetrisnya min 15 dan plus 15 mengenai kerusakan atau mesin speaker aktif Hooper ini cepat panas dan suaranya kemerotok ini teman-temannya untuk mesin yang ini ini bagian kontrolnya ini menggunakan IC TL 072 ini tegangannya langsung dari tegangan PCC input power utama ya ini dari tegangan induknya ini melewati resistor dua biji dipasang secara seri itu 100 Ohm 2 watt ini sering terjadi ya teman-temannya sering terjadi eh nilai resistor nilai resistornya itu gosong ya teman-temannya gosong itu yang bisa menyebabkan tegangan untuk simetris 15V dan min 15V ini tidak stabil ya ini yang bisa mengakibatkan untuk tegangan simetris kontrol crossovernya dan penguat mic penguat line input dan mix outputnya ini ini tidak stabil ya ini tidak stabil makanya suaranya itu eh kalau sudah panas itu kemerotoknya untuk mesinnya cepat panas ini memang karakternya ya memang karakter untuk bagian mesin spek reaktif Hooper ini memang karakternya cepat panas ya tetapi panas itu dikatakan bisa stabil ya untuk IC TDA7293 ini tegangannya untuk mesin spek reaktif Hooper ini pemakaiannya maksimal ya dari data set PCC inputnya makanya ini sebelum dipakai untuk inputnya sebelum masukkan dari inputnya ini spek reaktif mesin mesinnya itu langsung panas ya tetapi panasnya panas standar ya jadi teman-teman nggak usah kawafir yang penting eh data set untuk pengukuran aktifnya ini eh normal ya untuk mengukuran aktifnya ya secara pengukuran PCC inputnya ini harus sama ya kedua-keduanya untuk tegangan plus dan tegangan min dan tegangan outputnya kalau sudah setengah dari tegangan inputnya ini berarti normal ya walaupun panas tetapi tidak ada masalah ya karena di sini juga ada temperatur hedgingnya ini lumayan bagus ya desainnya dan ini ada kipasnya ya kipas ini nanti berfungsi kalau panasnya itu over melebihi batas maksimalnya panas kipas ini pakai kipasnya itu akan berfungsi ya atau memutar ya dengan melalui komponen termobius ya ini tertanam atau nempel di hedgingnya jadi nanti ini kalau sudah panas over maka kipasnya itu akan mutar ya ini tegangannya juga sama dari tegangan PCC input ya ini melalui resistor nanti di sini ada nilainya 100 Ohm yang dipasang secara seri dan di stabilkan menggunakan dioda ya jadi untuk tegangan simetris ini crossover aktif dan penguat mic penguat input dan mix outputnya ini tegangannya dari PCC input Bagaimana cara untuk supaya tegangan untuk crossover ini bisa stabil supaya nanti hasil suaranya tuh kalau sudah panas untuk mesinnya itu tidak gemprotok lagi ya dengan cara adalah untuk resistor ini untuk resistor yang dipasang seri ini dari tegangan input PCC input ini antara plus dan min ini untuk resistornya yang 100 Ohm 2 watt ini dipasang seri ini diganti ya tidak menggunakan resistor lagi atau diganti resistor yang baru ini tidak diganti ya tidak diganti resistor yang baru tetapi untuk eh untuk regulatornya untuk power supply itu dirubah ya dirubah tidak menggunakan resistor yang di sini ya untuk jalurnya ya tetapi menggunakan power supply tambahan ya yaitu dengan cara untuk tegangan tegangan plusnya ini menggunakan penguat satu transistor dan untuk tegangan minyak juga penguat satu transistor untuk tegangan plusnya ini menggunakan penguat satu transistor itu nomernya untuk transistornya C4793 dan untuk bagian minyak ini menggunakan transistor dengan nomor A1837 untuk komponennya untuk bagian transistor C4793 untuk bagian transistor C4793 ini R2K2 ini 2 watt dan zener 15 volt 1 watt ya atau 2 watt ya juga sama untuk bagian tegangan min nomor transistornya A1837 resistornya 2 k2 dan untuk zener nya juga sama ya 15 volt 2 watt dan untuk skemanya teman-teman bisa lihat ya ini teman-teman ya untuk skema regulatornya pengganti dari resistor 2 watt ini dipasang secara seri ini digantinya menggunakan transistor ini untuk skemanya teman-teman ya ini bagian plusnya nah ini transistornya untuk bagian plus ini C4793 ini untuk emitternya keluarannya ini untuk basisnya ini kolektornya adalah plus di kolektor ini ada resistor 2 watt dan ada zener ya 15 volt ya 15 volt 2 watt ya nah ini teman-teman ya ini outputnya ini plus 15 volt ini dari PCC input power supply ya power supply ya ini tegangannya sekitar 30 volt ya nah ini ini resistornya 2 k2 ini 2 watt dan zener nya 15 volt ya 2 watt ini bagian CT ya atau ground atau CT ini CT oke untuk bagian min nya juga sama ini nanti disini ada dioda zener nya dan untuk resistornya 2 k2 sama ini 15 volt zener 2 watt resistornya juga 2 watt untuk tegangan min ini transistornya ini menggunakan nomor A1837 kolektor untuk bagian tegangan PCC inputnya basisnya ada di resistor dan zener dan untuk emitternya untuk emitternya adalah tegangan outputnya yaitu min 15 volt nah ini teman-teman ya untuk skemanya pengganti resistor yang dipasang yang dipasang secara seri 100 ohm 100 ohm 2 watt ini PCC input dari tegangan power supply dan ini adalah 15 volt ya nah ini aslinya di mesin rangkaian spekter aktif bumper untuk PCC tune control ya nah ini teman-teman ya jadi rangkaian ini nanti dirubah menggunakan rangkaian power supply tambahan ya atau diganti modelnya seperti ini ya jadi komponen yang dibutuhkan adalah transistor C4793 ada satu ya teman-temannya resistor 2K2 2 watt zener 15 volt 2 watt ini istilahnya cukup simple ya komponennya sedikit ya teman-temannya untuk bagian minnya juga sama ya untuk transistornya adalah A1837 karena pemasangannya di kolektornya adalah tegangan PCC inputnya basisnya adalah di stabilkan melalui resistor 2K2 dan di stabilkan dengan zener 15 volt ya 2 watt dan outputnya adalah emitter ya nah ini untuk skemanya ya itu teman-teman ya tadi untuk skema untuk power supply pengganti resistor yang 2 watt dipasang secara seri ya teman-teman ya nanti pemasangannya langsung disini untuk power supply nya dan sudah dirancang ya teman-teman ya sudah dirancang dalam satu PCB ya satu PCB ini nanti posisinya ada disini dan untuk bagian kipas ini power supply kipas atau regulator 12 volt 12 volt ini juga nanti dirubah ya ini juga sama ini tegangannya dari power supply input ya melalui resistor 2 watt 2 biji 100 ohm ya ini juga sama ya dirubah nanti menggunakan skema yang tadi ya jadi bagian tambahan untuk power supply nya adalah power supply untuk tune control dan power supply untuk kipas ya ya ini teman-teman ya untuk skema power supply kipas juga sama ya ini menggunakan transistor C4793 skema nya dari tegangan PCC input plus transistor ini jenisnya NPN dari plus ini ada resistor 2 watt dan ada zener ya ada zener 12 volt 2 watt dan resistor nya juga sama 2K2 2 watt ya nah ini bagian resistor dan zener ini tengahnya jadi satu langsung dapat basis ya untuk output nya adalah emitter nah ini 12 volt dan 0 ini untuk kipas ya untuk power supply kipas angin nah ini untuk skema nya teman-teman ya pengganti dari rangkaian skema yang aslinya ini menggunakan resistor 2 watt nilainya 100 ohm 100 ohm dipasang secara seri diganti menggunakan skema modelnya transistor resistor diode zener ya jadi ini nanti diganti seperti ini ya untuk pemasangan nya ini nanti digabung menjadi satu ya dengan rangkaian power supply yang buat tune control ya yang tadi sudah digambar untuk skema nya ini ya ini teman-teman ya untuk mengganti power supply resistor yang dipasang secara seri ini nanti diganti menggunakan power supply tambahan ya nah ini seperti ini ya skema nya sudah dijelaskan yang tadi ya nah ini ada power supply bagian tegangan min dan plus untuk tune control ya penguat mic dan penguat input ya ini untuk cross hopper nya tune control nya ini power supply nya tambahannya nanti dipasang di sebelah sini teman-temannya nah ini untuk tambahannya jadi ini untuk power supply bagian tegangan input atau tegangan output nya plus 15 dan min 15 serta tegangan 12 volt nya ini untuk kipas ya kipas angin ini ya nah ini teman-teman ya cara untuk kerusakan spek reaktif hopper 8 inci ini sering terjadi ya suaranya kemerotok dan komponennya cepat panas ya jadi dirubah untuk sistem power supply nya di bagian penguat mic penguat input dan cross hopper aktifnya lanjut untuk proses pemasangannya nah ini teman-teman ya untuk pemasangan power supply tambahan ini untuk rangkaiannya tegangan tegangan plus 15 tegangan min 15 dan tegangan plus 12 volt nya ini sudah dirangkai jadi satu ya satu papan PCB ini nanti fungsinya buat suplai tune control crossover ya ini dan penguat input penguat mic dan penguat output mixer ya ini untuk power supply nya cara pemasangannya sama ya untuk resistor yang dua biji ini pemasangan secara serinya ini dilepas dan diganti menggunakan power supply tambahan selanjutnya selanjutnya di tes ya apakah ini sudah normal untuk suaranya tidak kemerotok lagi ya nah ini teman-teman ya cara untuk merubah ya atau cara untuk servis speaker aktif hooper 58 inci ini modelnya 08 HA 150 ya dengan kerusakan komponen cepat panas dan suara lama-lama itu merotok ya caranya adalah merubah sistem power supply untuk penguat mic penguat input dan penguat mix output nya di crossover aktifnya ini power supply nya itu dirubah ya atau diganti dengan menggunakan transistor ya yang tadinya menggunakan resistor 2 biji ini pemasangannya secara seri ini diganti menggunakan transistor ya skemanya sudah ada ya tadi teman-teman ya bisa di screenshot atau dilihat lagi ya untuk skema dan cara pemasangannya lanjut untuk tes suaranya ya nah ini teman-teman ya setelah tadi ini sudah di analisa ya untuk kerusakannya ini spek reaktif hooper ini ini ditambah ya atau ditambahkan bagian power supply nya dirubah dari power supply yang lama ini menggunakan resistor 2 biji pemasangannya secara seri ini ditambah ya atau diganti menggunakan power supply transistor ya penguatnya ya untuk tegangan plus nya adalah menggunakan transistor transistor C4793 dan untuk tegangan min nya menggunakan transistor A1837 ya berikut dengan resistor 2 k2 2 watt dan dioda zener 15 volt 2 watt untuk bagian kipas angin nya ini power supply nya juga sama ya dirubah ini menggunakan transistor sama ini yang tadi C4793 ini karena tegangannya plus dan berikut resistor 2 k2 2 watt dan zener 12 volt 2 watt nah ini pemasangannya teman-teman ya bisa simple tes untuk hasil suaranya C4 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 nah ini teman-teman ya Alhamdulillah untuk speaker aktif Hooper 8 inci atau modelnya 08 HA 150 ini sudah normal kembali ya ya teman-teman semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ini contohnya speaker aktif Hooper ya apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman ya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung dan menonton konten-konten saya ya sekali lagi ya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih